... Pelatihan dilaksanakan di Aula SMA Islam Kepanjen 27 dan 28 Februari 2023 dengan diikuti sekretaris dari 30 cabang olahraga yang terdapat di Kabupaten Malang. Pelatihan yang dilakukan selama dua hari bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengetahuan ilmu jurnalistik bagi pelaku olahraga. Dalam pelatihan jurnalistik, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang bersama dengan PWI Malang Raya bukan hanya menerima pengetahuan penulisan produk jurnalistik saja, namun ada berbagai materi lainnya yang disampaikan seperti bahasa Indonesia jurnalistik, media sosial, teknik fotografer maupun video. Kepala Pengembangan SDM Olahraga di Spora menjelaskan dengan pelatihan ini agar pelaku olahraga bisa paham pengetahuan jurnalistik yang tidak hanya penulisan berita tapi juga diajarkan bagaimana teknik mengambil foto dan video sehingga bisa mengenalkan dan promosi jambang olahraga yang cikluti kepada masyarakat. Di kegiatan ini memang kita fasilitasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdampingan bersama bekerjasama dengan PWI Malang Raya dan tujuannya itu untuk menyampaikan kepada cabar-cabar, terutama yang sekretaris cabar itu biar bahas tentang pengambilan gambar, jurnalistik, bahkan untuk mempromosikan cabarnya masing-masing terhadap masyarakat. Jadi sehingga cabang olahraga itu akan dikenal oleh masyarakat, sehingga dari masyarakat ini antusnya terhadap untuk menyuruh anak buahnya bahkan dari anak cucunya untuk mengikuti cabang olahraga yang kita rencanakan itu. Marosono menampakkan kegiatan ini dikelar secara berkulir dan saat ini yang ikut pelatihan masih terbatas dengan 30 cabang olahraga sedangkan 25 cabang olahraga yang lainnya rencananya akan ikut di tahun yang akan datang. Dengan pelatihan ini diharapkan setiap cabang olahraga nantinya bisa membuat berita yang benar dan dapat melakukan penulisan berita terkait kegiatan olahraga para atletnya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, Melaporkan.